Pemirsa Tim Opsional Subdi 3 Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi menangkap dua pelaku peredaran narkotika di Kelurahan Payulebar, Kota Jambi. Dua pelaku ditangkap saat sedang melakukan transaksi narkotika. Tim Opsional Ditres Narkoba, Polda Jambi menangkap dua pelaku peredaran narkotika jadi sabu di Jalan Sultan Agung Tirta Yasa, RT32, Kelurahan Payulebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Pelaku diantaranya ialah Hamdani, 35 tahun, dan Deni Saputra, 30 tahun, yang merupakan sesama warga Kota Jambi. Keduanya ditangkap saat sedang melakukan transaksi pada 27 Oktober 2022 lalu. Saat itu pelaku Deni Saputra sedang mengambil sabu kepada pelaku Hamdani. Kandit Subdi 3 Ditres Narkoba, Polda Jambi, AKP Gunawan mengatakan, saat ditangkap pelaku menyimpan barang bukti sabu di dalam kotak yang diletakkan di atas lemari. Dari tangan Deni, polisi mengamankan satu paket sedang sabu, dan dari pelaku Hamdani diamankan empat paket sedang sabu siap edar. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolda Jambi untuk penelidikan lebih lanjut. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.